Salam sehat bersama saya, Dr. Vaidon Lumanturwan. Apa kabar kawan? Mudah-mudahan Anda sehat. Saya mau sharing sedikit kali ini tentang kanker, ya, dan hubungannya dengan junk food. Kita harus tahu bahwa junk food, baik makanan-makanan seperti burger, pizza, french rice, dan atau makanan fast food yang lazim di Indonesia seperti mie instan itu, punya hubungan atau bisa memicu terjadinya kanker. Dan kalau kita sudah kena kanker, itu capek deh, ya. Risikonya, biayanya, karena itu adalah lebih bijak bagi kita untuk mengenali penyebab kanker dan kemudian mencegahnya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus tahu bahwa makanan-makanan tadi bisa menyebabkan kanker lewat beberapa mekanisme. Pertama, dari bahan pangannya sendiri. Ya, bahan pangan itu mungkin daging-dagingannya, ya, bisa mengandung berbagai macam obat-obatan, antibiotik, kemudian hormon yang ketika tertumpuk berakumulasi, bisa menyebabkan kanker. Kedua, bahan pengawet yang ada di dalamnya. Itu bisa menyebabkan risiko terjadinya kanker. Nah, kemudian ketiga adalah, ketika sudah terjadi penyakit tertentu, yang seringkali kita nggak bayangkan ada hubungannya, misalnya diabetes, misalnya hipertensi, ternyata obat-obatannya pun bisa memicu atau berpotensi atau berhubungan dengan kejadian kanker. Karena itu adalah lebih baik untuk kita belajar hidup sehat menghindari semua risiko yang berhubungan dengan kanker atau terjadi kanker. Khususnya ini buat Anda yang sudah punya keluarga dan atau orang tua yang terkena kanker. Penting sekali. Bagaimana caranya kita mencegah kanker? Adalah satu, dari pencegahan sendiri. Kedua, kita membantu tubuh kita membantu proses detoksifikasi atau pembersihan secara alami. Dan ketiga, bantu tubuh kita melakukan pemulihan jaringan secara alami. Jika Anda ingin tahu detailnya, yuk boleh ikut seminar Solusi Sehat Alami dengan tema pencengahan kanker bersama saya, Dr. Fahidon Lumanturwan. Hari Sabtu dan Minggu, pilih salah satu saja, 5 Oktober atau 6 Oktober 2019, jam 8 sampai jam 12, lokasinya di Gedung Prodia, Jalan Keramat Raya, nomor 150, Jakarta Pusat. Investasi normalnya Rp900.000, tapi untuk 50 peserta pertama cukup Rp290.000 saja. Ini nanti Anda akan mendapatkan pemeriksaan lab dari Prodia, pemeriksaan organ dari Zegen, kemudian mendapatkan terapi alami, dan tentu Anda akan mendapatkan temang kalah bagaimana membantu mencegah terjadinya kanker. Daftar sekarang juga, ini penting buat Anda, dan tentu ada garansi 100% uang kembali apabila Anda tidak jadi ikutan seminar. Daftarnya kemana? Daftarnya di Mbak Rosa, Contentverse Indonesia, di 0878-8578-7879. 0878-8578-7879. Event ini terselenggara berkat kerjasama antara Radio El Sinta, Contentverse Indonesia, dan Fit Radio Network. Salam sehat dari saya untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.